Halo selamat pagi kawan kicau ketemu lagi dengan channel tutorial ya terima kasih untuk yang sudah subscribe yang belum subscribe tolong di subscribe ya biar setiap hari atau setiap minggu dapat update terbaru video kita tentang perawatan murai batu oke kali ini akan saya kasih contoh cara memasang ring di burung khususnya murai batu ini ringnya ukuran kecil sekali kita pasangkan di burung murai batu mudah hutan atau tangkaran yang belum dikasih ring ya jadi kita seringkali mendengar isu bahwa kalau ganteng tidak ada ring tidak boleh ya di sebagian tempat sudah dilaksanakan kalau tidak ring tidak boleh diikutkan ya khusus ring intinya nah supaya bisa mengikuti lomba tersebut burung kita harus kita kasih ring jadi masang ringnya bagaimana itu ada cara-cara khusus ya trik-trik sebetulnya mudah sekali langsung saja kita lakukan ya yang perlu disiapkan yaitu tentunya ini ring ini ring-ring saya yang lainnya itu ring-ring orang itu biasanya untuk ditangkar saya beli dulu saya lepas karena ditangkar itu saya tidak suka kalau ada ringnya jadi sukanya saya polos polos saja ya itu yang sudah mandi-mandi itu mudah hutan dikasih ring itu yang itu posisinya sekarang mandi-mandi itu sudah dikasih ring bagaimana cara kasih ringnya mungkin sebagian teman-teman sudah tahu sebagian lagi belum tahu ya yang perlu disiapkan ringnya sama pelumasnya pelumasnya itu kemarin ada yang menggunakan oli juga kayak motor gitu jadi untuk pelumasnya kita menggunakan minyak goreng ya tujuannya apa setelah dikasih ring biasanya burung ada satu dua burung ya mungkin dipatuk-patuk atau diarisi dilepas ya jadi kalau kita menggunakan minyak goreng minyak urut nanti bisa takutnya keracunan nanti burungnya seperti itu jadi yang aman-aman saja ya aman ya oke kita ambil minyak goreng dulu awasin langsung dari dapur ya biar tahu kemarin ada yang tanya belinya minyaknya dari mana gitu langsung saja ini beneran pakai minyak goreng kita ambil secukupnya ya maksudnya secukupnya itu seperlunya butuhnya tidak banyak cuma satu sendok setengah 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 itu selesai nah ini ini asli minyak goreng ya kemarin tidak ada yang tanya beli minyak pelumas untuk mengering dimana langsung di dapur masing-masing saja ambil satu sendok ini sudah cukup saya pakai bimoli kalau ada yang simas ada yang lain sebagainya tidak apa-apa asalkan jangan jelantah ya saya pernah memakai jelantah satu kali itu ternyata sulit karena jelantah itu kotor kayak ada kresek-kreseknya gitu jadi ring tidak langsung masuk blunus pakai nyangkut-nyangkut gitu ya oke ya cuma sederhana ini minyaknya minyak goreng jangan sampai tumpah minyaknya minyak goreng ini kayak gini minyak goreng kira-kira satu sendok sama ring sama caranya oke langsung saja mana burung yang kita kasih ring itu sudah ini ya coba di cek burung ini tidak ada ringnya dia masih polos itu hutan itu dulu yang pernah saya buat praktek yang matanya berair sudah sembuh cuman kaca matanya masih ada masalahnya bulunya belum tumbuh itu sebelah kanan nah sudah sehat sudah normal cuman yaitu matanya ada kaca matanya karena belum tumbuh oke ini burung belum ada ringnya kelihatan polos seperti itu saya zoom tuh polos ya belum ada ringnya oke langsung saja kita praktekan kita ambil pertama kita tangkap burungnya karena mudah hutan dia kecil kekali ya kayak gini kakinya ini sudah tua ya remaja lah ini udah agak medang tipis kayak gini ya kayak gini hmm bagaimana langkah selanjutnya oke pegangnya kayak gini kalau saya biasanya pegang sini jadi kita megangnya nyantai kalau burung jantan kita kasih ringnya di sebelah kanan ya seperti ini pegangnya ya oke ini cara megang ini apa ya yang utama juga ini masalahnya kalau salah memegang nanti biasanya apa kakinya atau jarinya itu bengkok gak bisa dimasukkan kayak gini oke selanjutnya kita olesi minyak goreng ya minyak gorengnya pokoknya yang kaki kanan saja yang kaki kiri jangan karena kaki kiri kan gak dipasang oke setelah minyak pelumas sudah full kayak gini tuh kelihatan nah kita ngambil ringnya jadi ini ini cukup dilakukan satu orang saja gak apa-apa kalau mau dua orang tiga orang ya gak apa-apa juga biar enak ini kakinya sudah ada pelumasnya terus ringnya dikasih pelumas dicelupkan pelumas jangan lupa memasukkan tulisannya itu menghadap ke atas mana kameranya maaf karena gak ada yang pegangin jadi tulisannya ada di atas ya oke kadang-kadang dulu pernah kebalik juga oke yang pertama itu yang kita masukkan dari depan tiga semua rata-rata kaki ekor atau jari ekor burung itu ada empat ya yang depan tiga yang belakang satu kita masukkan tiga dulu jadi ini memasukkan bentar penuh konsentrasi ini kita masukkan tiga dulu seperti ini jadi setelah jari tiga depan masuk pelan-pelan saja ya seperti ini ya sudah masuk ini sudah aman yang perlu diperhatikan yaitu kita harus hati-hati itu ada sisiknya jangan sampai nyantau ke sisik ya oke seperti itu jadi jangan sampai nyantau ke sisik langsung ditekan jari di bawah itu kita tarik yang belakang kita tarik jarinya seperti ini sudah nyantau seperti ini ya kalau ditekan ini tidak apa-apa ini yang belakang karena dia bisa 180 derajat bengkok ke belakang ini langsung saja kita apa tarik ke belakang dia elastis juga kayak gini terus sudah masuk jadi ringnya ini ngepress sekali sudah masuk nah setelah kayak gini jangan lupa dicuci dulu supaya minyak gorengnya tidak kemana-mana tidak menghanebulu kita cuci sudah di cuci ya kotos-kotos kayak gini biasanya sudah masuk ya biasanya setelah saya kasih ring ini burungnya kita mandikan biar dia tidak menotoli atau mematuk-matuk ringnya kita masukkan dulu ke sangkar biar kelihatan cakep tidak ada ringnya karena mudah hutan dia masih sok mungkin karena dipegang-pegang itu ringnya sudah terpasang kita tunggu dia tangkering biar kelihatan cakep ringnya sudah terpasang sudah kelihatan keren jadi ada beberapa burung itu yang dikasih ring itu langsung mau ya tidak dipatuk-patuk ada juga sebagian yang dipatuk-patuk jadi perawatannya hariannya biar tidak dipatuk-patuk itu biasanya kita semprot atau kita kerambah jadi kita bari di kerambah terus di kerobong jangan di jemur dulu jadi kita taruh tempat tenang di kerobong jadi kalau di kerobong dia lebih tenang dan ringnya tidak dipatuk-patuk seperti itu kuncinya setiap hari di kerambah sampai dia sudah terbiasa ada ring atau cincin di kakinya ya gitu demikian pemasangan ring murai batu atau burung yang sudah dewasa jangan lupa untuk bantu subscribe ya biar semangat kitanya setiap hari kita bisa update video tentang perawatan burung khususnya murai batu kemarin ada yang request penjinakan burung elang nanti kita akan bikin ya kita akan pesan burungnya elang belum ada ini pesanan oke terima kasih yang subscribe selamat pagi salam kejamannya selamat pagi selamat pagi